Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari semuanya Pertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi Melanjutkan pembahasan soal Olympia desain nasional ekonomi tingkat kabupaten tahun 2016 Bagian ketiga Soalnya adalah sebagai berikut What best describe the role of the government in a free market system Required companies to disclose information to consumer Decide what companies will be formed And then allow the manager to run them Allow individual to operate their business in ways They think will maximize their profit Control business activities To make buyers more knowledgeable and safer Oke kita artikan ya Apa yang paling menggambarkan peran pemerintah dalam sistem pasar bebas Oke yang pertama jawaban A adalah Perusahaan yang diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kepada konsumen Tentukan perusahaan apa yang akan dibentuk Dan kemudian biarkan manager menjalankannya Mengizinkan individu untuk mengoperasikan bisnis mereka dengan cara yang menurut mereka akan memaksimalkan keuntungan mereka Yang D kontrol kegiatan bisnis Sedangkan yang E untuk membuat pembeli lebih berpengetahuan dan lebih aman Oke ini adalah gambaran tentang sistem ekonomi pasar bebas ya Atau sistem ekonomi kapitalis Materi kelas 10 lagi ini Nah oke kalian masih ingat tentu saja Bahwa sistem ekonomi liberal atau kapitalis Atau yang disebut dengan sistem ekonomi pasar ya Ini adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya Sebesar-besarnya untuk kegiatan ekonomi ya Kepada swasta Alokasi sumber daya diserahkan kepada swasta Tidak ada campur tangan pemerintah Pemerintah hanya sebatas membuat undang-undang Membuat aturan saja Oke teori ini sebenarnya Berawal dari Troy Adam Smith ya Tentang Mekanisme pasar ya Invisible hand Bahwa perekonomian tanpa campur tangan pemerintah Oke Di dalam perkembangannya Kemudian dipakai di Beberapa negara ya Termasuk Negara-negara Eropa Amerika Serikat ya Oke Bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi liberal Atau kapitalis ini Kita lihat Untuk yang pertama adalah Setiap orang bebas memiliki barang Termasuk barang modal Aktivitas ekonomi ditujukan untuk Memperoleh laba sebesar-besarnya ya Aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh Masyarakat Ya atau dalam Hal ini adalah swasta Jadi alokasi sumber daya diserahkan kepada Swasta Kemudian pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar Dan persaingan dilakukan secara bebas Dan peranan modal sangat vital Oke Berdasarkan pilihan A sampai E Terus saja yang Paling betul adalah Jawabannya mana ini? C ya Mengizinkan individu untuk mengoperasikan bisnis mereka Dengan cara yang menurut mereka akan memaksimalkan keuntungan mereka Oke Terima kasih adik semuanya Kita lanjutkan untuk materi nanti selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!